Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku, Mama Dara Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like dan subscribe ya Serta tekan tombol notifikasinya Karena akan banyak resep-resep terbaru dari aku Hari ini aku mau bagi-bagi resep sambal teri Mau tahu resep dan cara buatnya? Ikuti terus video aku ya Bahan-bahan yang aku gunakan Aku pakai terong 3 buah Kurang lebih 200 gram Cabai merah keriting Kurang lebih 10 buah Bawang putih 3 siung Daun jeruk 4 lembar Aku pakai cabai setan Kurang lebih 8 buah Aku juga gunakan teri medan atau teri nasi Kurang lebih 100 gram Selanjutnya Cuci bersih Teri dan terong Jika sudah dicuci bersih Selanjutnya Kita belah 4 terong Terimakasih 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 setelah selesai kita belah langsung kita siapkan minyak panas goreng dan masukkan terong satu persatu jangan lupa kita balik terongnya agar matang merata selamat menikmati jika sudah dibalik dan agak kecoklatan seperti ini langsung kita angkat dan tiriskan lanjut kita goreng terinya selesai keringnya sudah kering lalu angkat dan tiriskan goreng sebentar bumbu yang akan kita haluskan selamat menikmati jika sudah satu menit angkat dan tiriskan lanjut kita haluskan bumbunya terlebih dulu jika bumbunya sudah halus siapkan lagi wajan dan beri sedikit minyak jika minyak sudah panas masukkan bumbu yang sudah kita haluskan karena tadi sudah kita goreng terlebih dulu jadi bumbunya tidak usah lama-lama kita masak ya teman-teman berikan gula secukupnya dan aku tidak berikan garam karena terinya sudah sangat asin jika teman-teman mau berikan sedikit penyedap rasa langsung saja kita masukkan teri yang sudah kita goreng aduk-aduk sebentar agar sambal dan terinya menyatu jika sudah tercampur rata seperti ini sudah boleh dan langsung bisa kita sajikan sambal terinya langsung aku letakkan di atas terongnya ya dan selamat mencoba resepnya semoga bermanfaat dan terima kasih sudah mengikuti video ini jangan lupa tekan like dan subscribe ya tekan juga lonceng notifikasinya karena akan banyak resep-resep terbaru dari aku dan sampai jumpa lagi Assalamualaikum